hahahaha dog squad jadi di vlog hari ini sedikit berbeda karena di vlog kali ini gua mau membahas tentang kupir anjing jadi gua mau kupir anjing american bully kayak gini sebelum di kupir kenapa mesti di kupir karena kalo menurut gua american bully itu kalo ga di kupir culun ya lu bisa lihat sendiri kayak tadi terus apa ya ya culun aja gitu kayak anjing yang harusnya ganas gitu kelihatannya galak cuma karena ga di kupir kan jadi apa ya culun kupingnya american bully itu beda sama kuping anjing lain yang kupingnya tuh ngangkat sedikit gitu kayak ngangkat sedikit kayak apa ya caplang gitu nah sekarang gua lagi di tempatnya si om roni om roni ini masternya kupir di indonesia ini beberapa channel doberman aja banyak yang kupir sama om roni terus om roni itu dulu juga breeding doberman ya om ya om kalo ada yang mau kupir terima om ga sempet jadi ini om roni itu udah udah dibilang udah pensiun udah ga mau kupir cuma temen-temen yang deket aja cuma kalo mau yang serius mungkin bisa om ya hahaha om kalo misalkan kupir nih kan banyak yang ngomong katanya nanti kayak penyiksaan gitu itu menurut om gimana? kan dibius terus emang ya berasa lah emang bunyi juga begitu aja ga kayak ga ada apa-apa gitu terus emang fungsinya kupir tuh memang buat sebenernya eh kalo mempercantik kalo dulu kan kayak fungsinya lebih ke adu anjing ya kalo dulu pitbull cuma kalo sekarang karena memang mempercantik ya kayak tadi lu liat sendiri kan awalnya kupingnya caplang begitu jeley kan jadi prosesnya itu biasa berapa lama kalo kupir? ya kalo setengah jam paling lama setengah jam terus ada proses kayak ukur-ukur dulu ga om? ya ya sesuai dengan permintaan ya permintaan ya terus ya pasti dibius ya bius bius total bius total jadi ga nyakitin anjing gitu jadi langsung aja kita liat prosesnya ya ini ini proses bius nyanyos ceret tadi udah di penenang udah ditimbang dulu ya berat badannya jadi ga main asal tancep kasih penenang dulu proses biusnya berapa lama om? dari pertama kali tancep tadi sampe dia ga sadar? udah mulai lemes aja udah mulai lemes baru kurang lama eh kurang lama kurang lebih berapa? tergantung anjingnya ada yang kuat lama kalo yang kuat ya sebentar biasa 5 menit 10 menit kali ya om ya? nah dulu belum ini satu lagi ya itu ntar dong belom 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 lagi syuting biasanya berapa lama kalo anjingnya gini rata-rata? 5 menit 10 menit? kurang lebih kurang lebih ya ya hehehe hehehe caplang banget anjir waktu ini hehehe udah mulai udah mulai ini nih Udah mulai lemes Udah mulai loyo Terus bully biasanya selain di kupir Dia di docking gak om ya namanya? Buntut Biasanya di docking Kalo misalkan yang buntutnya Melingkar Terus panjang Kalo ini kebetulan Bagus buntutnya Udah lemes Calon juara Calon juara Kupingnya dia jelek Udah mulai teler Selonjuran Udah mager lo ya Udah mager Hei yang punya nya Siapa bang? Anjing tetangga bang Siapa bang? Kenapa mau di kupir? Sebenernya gak boleh sama orang tua Terus karena permintaan paman Dan juga sahabat Jadi di kupir? Iya Mama sudah merasui mama? Mama sudah Culun kalo gak tuh Capang gitu kupingnya Terus kupirnya mau kayak gimana bang? Jangan tinggi-tinggi lah Jangan tinggi-tinggi ya Standart-standart aja Dia mau bikin kayak gini nih Ikuti nih Nih Modelnya mau begini Ntar kita lihat Ini sekarang si Jesse udah Dalam proses perjalanan Hilang Menuju mimpi Menuju mimpi yang indah Dibersihin dulu biar steril ya om ya Biar gak kotor Ketupan kotor Terus Ntar motongnya pakai alat ya om ya Alatnya kayak pemanas gitu Yang ini nih Wow Dia motongnya juga gak keluarin darah nanti Gupir Blay Supaya gak terlalu kasar bilangnya Gak motong, ngupir Iya Netizen gue pintar-pintar kok Gak ada yang julid Oh, dibersihin dulu Warna cakep ya Gila ya Biru Nih Guntingnya pakai ini nih Tapi boongnya Guntingnya pakai ini Tapi dia emaknya juga pendek om Emaknya Iya Ini mah kayaknya semaknya ya Tadam Apa sih? Cepet banget lo ya? Hah? Cepet gak? Cepet lah Om gue menangin berantakan gak? Oh enggak Masih bagus Wih Kanjai Nah Ini udah jadi nih Sekarang Lebih cakep kan Cuma masih belum sadar ya Masih keteler nih Ini danya keluar Nah om Terus Terus Perawatannya Habis kupir Habis kupir dikasih salep Gini Lukanya Kasih salep lukanya Kalo ini kan kupir buli kan pendek Ya paling kasih salep jangan sampai keriput Kalo keriput dipetot pegang bawah gini ya Tarik Terut gitu Hmm Jadi cuma dikasih salep Salep aja Salep aja Tapi ini dia Metode potongnya tuh gak di jahit ya om Ini ya Jahit satu om bawah Kayak gak ada Oh ini ya Jahit bawah satu Hmm Berarti perawatannya tuh cuma Disalepin doang Sehari sekali Di kasih antibiotik kalo bisa Antibiotik Terus sehari sekali Itu selama berapa lama om Ya biasanya Kalo yang bagus Tiga minggu kering Tiga minggu kering Kurang-kurang empat minggu Nah terus ini kalo misalkan Abis kupir gini Mesti dikasih ini om Apa Gak usah Kecuali Banyak anjing Dijilat-jilat Emang kalo kayak gini dia Gak gatel Gak Enggak ya Tuh Ini Abis di kupir Belum dibersihin Belum di apa-apa Jadi gak ada darahnya tuh Berarti Simpel ya Berarti perawatannya om ya Gak susah-susah amat ya Berarti Itu karakter anjing Kadang-kadang bengkak Oh Ada yang bengkak Ada yang kadang-kadang Kalo yang enggak cepet Hmm Tau bengkak apa enggaknya Dari Nanti pas dia bangun Ya dia tekopan Terbuka dia Hmm Buka Bukan abis bangun Nanti udah Udah Semingguan Semingguan ya Tiga hari juga Kelihatan Terus gak ada Abis potong gini Gak ada Pantangan Kayak makannya Gak ada ya Normal aja Kayak anjing biasa ya Terus ntar Mesti dikontrol lagi Atau dibokok sini lagi Atau gimana om Rawat sendiri aja Rawat sendiri aja Gampang ya Jadi Gitu aja Vlog di kupir ini Peralatannya gampang Gak susah Terus Gak sakit Gak sakit Gak keluar darah juga Lihat tuh Alasnya Bersih Gak keluar darah Gak keluar apa Soalnya dia pakai metodenya tuh Ditanasin Terus gak pakai gunting Gitu doang sih Jadi Gitu aja lah ya Buat vlog kali ini Semoga bermanfaat Dan Oh iya Tapi kalo doberman Beda ya om ya Doberman kan tinggi Mesti dirawat Pake Disetuk Nah kalo doberman lebih ribet Ya Terus mesti pakai Hansaplast Pitbull 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 sama Buli sama ya Pendek Kalo doberman mesti di stick ya Mesti di stick Di lakban Edis Apa Hansaplast Yaudah segitu aja vlog buat Kupir kali ini Lo udah mau tambah apa-apa gak? Enggak Enggak Puas gak hasilnya? Manci loh Hasilnya puas gak? Puas Puas ya Bisa jadi next miyagi nih ntar Bulinya ya Oke see you Bye bye